hai 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 welcome back to my youtube channel happily knitting oke seperti biasa bahan-bahan yang kita butuhkan di sini aku pakai benang rajut yang politik tapi yang big play seperti ini ada dua warna Hai kalau mau pakai satu warna juga nggak papa kemudian ada hakpen hakpennya di sini aku pakai yang 3,0 mm atau 5.0 untuk tulip selanjutnya ada koregas pengganti dari gunting karena kita pakai bahan poli dan terakhir ada jarum sulam nah bahannya ini jadi ini aja selanjutnya Mari kita kerjakan Oke jadi kita akan mulai pertama-tama kita akan buat magic ring caranya seperti ini Hai lilitkan diantara jari kita kemudian kait benang dari bagian tengah Hai seperti ini jadi ini magic ring kita kita akan masuk ke baris yang paling pertama jadi setiap masuk ke baris pertama chain tiga rantai satu dua tiga nah jadi tiga chain awal ini sudah terhitung satu rantai untuk baris pertama jadi polanya kita akan menggunakan double crochet kita akan tambahkan dua rantai double crochet lagi di magic ring kita satu satu kemudian satu lagi dua nah ini sudah terhitung tiga rantai double crochet karena kita ikut hitung chain awal tadi jadi ini sudah tiga 123 setelah tiga rantai double crochet kemudian kita tambahkan dua chain baru 122 selanjutnya kita akan buat tiga rantai double crochet lagi sama seperti pola pertama disini kita buat tiga rantai double crochet di magic ring 1 hai 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 nah jadi ini sudah dua pola 122 kemudian kita chain dua rantai 122 kemudian kita akan ulangi polanya yang sama sebanyak dua kali lagi tiga rantai double crochet di dalam magic ring hai 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 dulu Hai Hai setelah tiga rantai 222 Hai 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 setelah tiga rantai double crochet chain dua rantai baru Hai selanjutnya kita akan buat satu pola terakhir tiga rantai double crochet di magic ring jadi ini sudah 4 kali 1, 2, 3, 4 setelah 3 rantai double crochet terakhir kita tetap tambahkan 2 rantai baru seperti ini kemudian disini ada sisa benang untuk magic ring tadi langsung kita tarik aja jadi membentuk kotak dan membentuk granny square seperti ini jadi kita akan tutup di rantai yang paling pertama tidak seperti biasanya kita menggunakan slip disini aku menggunakan single crochet untuk bagian tutupnya supaya lebih rapi aja ini terserah mau menggunakan slip juga gak apa-apa tapi disini aku menggunakan single crochet untuk bagian penutupnya jadi kita tutup di rantai yang paling pertama kita hitung 3 rantai dari sini dari rantai awal tapi kalau misalkan lebih agak susah hitung aja dari sini 1 2 kita tutup di rantai ketiga disini yang ini oke kait jadi disini terserah masing-masing kalau misalkan mau tutup dengan single crochet boleh menggunakan slip juga boleh tapi aku lebih ke single crochet oke seperti ini baris pertama sudah selesai kemudian kita akan lanjut ke baris kedua oke jadi kita akan lanjut ke baris kedua seperti biasa setiap mau masuk ke baris selanjutnya kita akan tetap chain sebanyak 3 rantai baru 1 2 3 seperti ini nah kita akan isi di bagian 4 sudut ini di bagian lubang spasi yang ini 4 sudut jadi ini chain awal 3 rantai ini sudah termasuk 1 rantai double crochet kemudian kita akan tambahkan 2 rantai double crochet di spasi pertama disini kita tambahkan 2 rantai double crochet 1 2 seperti ini kemudian tambahkan 1 rantai kita akan lanjut ke lubang sudut yang kedua disini kita isi 3 rantai double crochet di lubang yang sama disini 1 2 3 nah kalau misalkan di bagian sudut kita akan tambahkan 2 chain baru dan 3 rantai double crochet masih di lubang yang sama jadi setiap sudut untuk lanjut ke baris selanjutnya juga sama di setiap sudut kita akan buat pola 3 rantai double crochet 2 chain baru dan 3 rantai double crochet di lubang yang sama kita tambahkan 3 rantai double crochet masih di lubang yang sama seperti ini nah di bagian sudut polanya akan sama seperti ini nanti sampai seterusnya chain 1 rantai kemudian kita lanjut ke sudut yang ketiga 3 rantai double crochet dalam lubang yang sama 1 2 kemudian 3 setelah 3 rantai double crochet chain 2 rantai baru dan kita akan isi 3 rantai double crochet di lubang yang sama 1 2 dan 3 bisa kemudian kita lanjut ke sudut selanjutnya chain 1 rantai nah jadi ini bedanya di bagian sudut kita tambahkan 2 chain baru kalau misalkan di rantai biasa kita hanya tambahkan 1 rantai baru misalkan kita akan tambahkan disini 3 rantai double crochet 1 2 3 kemudian 2 chain baru 3 rantai double crochet masih di lubang yang sama 1 2 dan 3 jadi polanya itu akan sama di bagian sudut 3 rantai double crochet 3 rantai double crochet kemudian 2 chain baru dan 3 rantai double crochet nah disini kan ada 4 sudut nih 1 2 3 4 di awal kita masih isi 1 kali disini 3 rantai double crochet jadi kita akan tambahkan 3 rantai double crochet lagi di lubang yang sama di sudut yang pertama disini oke jadi rantai biasa kita tambahkan hanya 1 rantai saja kemudian kita isi 3 rantai double crochet di sudut yang paling pertama 1 2 2 dan terakhir 3 disini juga di bagian sudut tetap kita isi 2 chain baru oke baris kedua selesai kita akan tutup jadi kita tutup di rantai yang paling pertama ini 1 2 3 kita tutup di rantai ketiga disini oke seperti biasa aku tutup menggunakan single crochet supaya lebih rapih aja bisa seperti ini kemudian mulai dari baris ketiga kita akan mulai ganti warna karena kita akan membentuk pola hati jadi untuk sudut pertama masih menggunakan warna biru seperti biasa chain 3 rantai baru kemudian kita akan isi 3 rantai double crochet di lubang yang sama di sudut pertama disini tapi ini sudah terhitung 1 jadi kita akan tambahkan 2 rantai lagi 1 kemudian 2 namun karena disini kita akan buat pola hati ditarikan kedua di rantai terakhir disini kita akan ganti warna dengan warna lain kalau aku ganti dengan warna coklat disini bisa jadi aku akan ganti di tarikan yang kedua disini nah bisa lanjut ke lubang spasi selanjutnya jadi untuk rantai-rantai biasa kita hanya chain 1 rantai kita chain 2 rantai itu kalau di bagian sudut kita isi disini 3 rantai double crochet dalam lubang yang sama 1 2 kemudian 3 nah disini juga kita hanya isi disini warna coklat untuk sudut selanjutnya disini kita akan menggunakan warna biru jadi untuk tarikan kedua di rantai terakhir disini kita ganti warna lagi dengan yang warna biru supaya polanya nanti membentuk hati kemudian chain 1 rantai dan lanjut ke sudut selanjutnya 3 rantai 3 rantai double crochet dalam lubang yang sama 1 2 3 nah jadi setiap bagian sudut polanya akan sama seperti baris kedua 3 rantai double crochet chain 2 rantai kemudian 3 rantai double crochet di lubang yang sama seperti ini bisa kemudian kita akan lanjut ke lubang spasi selanjutnya disini karena ini rantai seperti biasa kita hanya chain 1 rantai kita isi 3 rantai double crochet di lubang yang sama 1 2 nah jadi di sudut selanjutnya kita akan ganti warna dengan warna coklat jadi disini tarikan kedua untuk rantai ketiga kita ganti lagi dengan warna yang coklat disini sebelum masuk ke sudut selanjutnya chain 1 rantai nah kita sampai lagi di bagian sudut kita isi 3 rantai double crochet dalam lubang yang sama 1 2 3 karena ini di bagian sudut tambahkan 2 rantai baru kemudian kemudian 3 rantai double crochet lagi di lubang yang sama 1 2 3 nah jadi pola di bagian sudut akan tetap sama 3 rantai double crochet 2 chain baru dan 3 rantai double crochet di lubang yang sama oke jadi kita akan lanjut ke lubang spasi selanjutnya jadi disini kita akan ganti warna ditarikan kedua rantai terakhir kita ganti warna dengan warna biru lagi kemudian chain 1 rantai dan kita akan isi 3 rantai double crochet di lubang yang sama disini 1 2 kita akan ganti warna lagi caranya tetap sama ditarikan kedua kita ganti warna chain 1 rantai kita masuk ke sudut yang ketiga disini kita akan isi 3 rantai double crochet 2 chain baru dan 3 rantai double crochet di lubang yang sama 1 2 3 3 rantai double crochet kemudian 2 chain baru dan 3 rantai double crochet lagi masih di lubang yang sama kita akan kita akan ganti lagi warnanya dengan warna biru ditarikan kedua disini tarikan kedua rantai terakhir kita ganti dengan warna biru oke chain 1 rantai kemudian kita isi tiga rantai tiga rantai double crochet di lubang spasi selanjutnya nah di rantai terakhir di sudut terakhir kita akan isi tiga rantai double crochet di lubang yang sama chain 1 rantai kemudian kita isi di paling sudut terakhir tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama oke seperti ini karena ini di bagian sudut kita tambahkan dua chain baru kemudian kita akan tutup disini ini rantai pertama kedua dan disini kita akan tutup menggunakan single crochet di rantai yang paling pertama disini nah warna birunya sudah selesai jadi kita akan ganti warnanya menggunakan warna coklat disini ditarikan single crochet seperti ini bisa nah warna biru sudah selesai karena ini sudah membentuk hati warna biru untuk selanjutnya kita akan menggunakan benang yang warna coklat polanya akan tetap sama untuk memulai baris baru chain tiga rantai baru kita mulai dari sudut pertama disini tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama seperti ini karena kita hitung chain awal tadi kemudian chain satu rantai dan lanjut ke lubang spasi selanjutnya disini tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama chain satu rantai baru jadi setiap mau lanjut ke lubang spasi selanjutnya kita tambahkan satu rantai baru disini barulah kita isi tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama kita masuk ke bagian sudut di bagian sudut polanya akan tetap sama seperti baris-baris sebelumnya tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama satu dua tiga kemudian chain chain dua rantai baru jadi bedanya dengan rantai-rantai biasa seperti ini di bagian sudut kita tambahkan dua chain baru barulah kita tambahkan tiga rantai baru masih di lubang yang sama satu dua tiga seperti ini kemudian kita akan lanjut ke rantai-rantai selanjutnya chain chain satu rantai tiga double crochet dalam lubang yang sama chain satu rantai lanjut ke lubang spasi selanjutnya tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama chain satu rantai kita masuk ke sudut yang kedua sudut yang ketiga maksud saya kita akan isi seperti sudut-sudut sebelumnya tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama kemudian chain dua baru dan tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama oke oke jadi pengerjaannya kira-kira seperti itu kemudian kita akan lanjut sampai ke rantai terakhir disini chain satu rantai kemudian tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama chain satu rantai tiga rantai double crochet dalam lubang yang sama chain satu rantai kita masuk ke sudut yang keempat tiga rantai double crochet chain dua rantai kemudian tiga rantai double crochet masih di lubang yang sama kemudian kita lanjut ke sudut terakhir disini chain satu rantai isi setiap lubang spasinya dengan tiga rantai double crochet masing-masing lubang spasinya chain satu rantai double crochet sebanyak tiga rantai kemudian chain satu rantai kita masuk di sudut yang paling pertama kita isi tiga rantai double crochet kemudian chain dua rantai baru satu dua selanjutnya kita tutup di rantai yang paling pertama disini menggunakan single crochet jadi caranya kira-kira seperti ini jadi disini aku buat sebanyak ini sudah satu dua tiga empat empat baris nah disini aku buat sebanyak enam baris jadi enam baris kita akan tambahkan dua baris lagi pengerjaannya sama diawali dengan tiga chain baru kemudian kita isi masing-masing tiga rantai double crochet di setiap spasi tapi di bagian sudut kita tambahkan tiga rantai double crochet dua chain baru dan tiga rantai double crochet per lubang spasi setiap sudutnya oke jadi kita akan tambahkan dua baris lagi oke jadi kita sudah sampai di rantai terakhir disini baris ke enam jadi ini aku buat sebanyak enam baris satu dua tiga empat lima enam enam baris seperti ini jadi untuk menutupnya aku akan menggunakan slip bukan dengan single crochet lagi karena kita akan tutup disini jadi kita menggunakan slip langsung kita slip aja oke karena sudah selesai chain satu rantai kemudian potong benangnya yang warna biru juga sudah bisa kita potong seperti ini kemudian langsung tarik aja oke jadi disini aku buat sebanyak dua pieces dengan bentuk yang sama dan ukuran yang sama seperti ini oke selanjutnya kita akan gabungkan jangan sampai posisinya salah bagian hati bentuk hati seperti ini nah jadi penggabungannya ini ada dua pilihan bisa menggunakan jarum sulam biasa atau menggunakan hakpen nah disini aku akan menggabungkan menggunakan hakpen aja supaya lebih rapi jadi bentukannya seperti ini di belakang juga jangan sampai salah bentuk hatinya kita akan gabungkan dari sini sampai ke sini jadi disini aku menggunakan benang baru kita buat simpul dulu supaya lebih kuat aja kita akan mulai dari sudut pertama oke jadi kita akan mulai dari bagian sudut sini di setiap bagian sudut kan kita tambahkan dua chain baru disini jadi kita ambil dari chain pertama disini satu dua kita ambil dari chain pertama kemudian di sudut sini juga sama kita akan ambil dari chain pertama disini bisa kemudian kita kait simpul yang sudah kita buat tadi yang ini kita tarik kita tarik aja melewati kedua rantainya seperti ini kemudian chain satu rantai bisa jadi kita akan isi single crochet untuk bagian penggabungan di masing-masing rantainya dimulai dari rantai yang paling pertama masih di lubang yang sama kita isi single crochet masih di lubang yang sama di rantai yang kita buat tadi untuk awal kita gabungkan menggunakan single crochet seperti ini kita single crochet kemudian lanjut ke rantai ke rantai kedua disini karena ini tadi chain baru jadi memang agak sedikit susah oke kemudian kita single crochet kemudian kita akan lanjut sampai ke sudut pertama dulu disini kita gabungkan menggunakan single crochet jadi ini hitungannya pas kiri depan dan belakang makanya kalau misalkan kita gabungkan lebih mudah seperti ini di bagian spasinya juga kita isi yang ini dan juga bagian satu chain di sebelah sini juga single crochet jadi kita single crochet aja untuk bagian penggabungan nah setelah sampai di bagian sudut disini kemudian kita akan tetap lanjut isi masing-masing satu single crochet untuk bagian penggabungannya sama di bagian sudut sini ini juga kita akan isi masing-masing rantainya itu untuk bagian penggabungan satu single crochet oke setelah kita isi yang dua chain tadi kemudian kita lanjut single crochet oke kita akan lanjut isi seperti biasa masing-masing satu rantai seperti ini sampai ke sudut sini bisa oke jadi kita gabungkan saja dari sini sampai ke sini oke oke kita sudah selesai seperti ini bagian penggabungan nah bentukannya seperti ini oke selanjutnya kita akan langsung lanjut ke bagian atas jadi jangan langsung gunting benangnya kita akan langsung lanjut bagian atasnya pertama chain 4 rantai baru 1 2 3 4 kemudian disini kita akan kerjakan double crochet juga jadi kita lewati 1 rantai langsung lanjut ke rantai selanjutnya disini jadi ini 1 rantai kita lewati kita langsung lanjut ke rantai selanjutnya menggunakan double crochet jadinya seperti ini bisa chain 1 rantai kita akan double crochet melewati 1 rantai lewati 1 rantai disini lanjut ke rantai selanjutnya disini double crochet chain 1 rantai lewati 1 rantai kita kerjakan di rantai kedua menggunakan double crochet chain 1 rantai kemudian lewati 1 rantai kerjakan di rantai kedua seperti itu aja jadi bentukan atasnya nanti seperti ini chain 1 rantai kemudian double crochet melewati 1 rantai chain 1 rantai double crochet melewati 1 rantai kita kerjakan seterusnya seperti itu sampai nanti ketemu di rantai pertama jadi kita kerjakan sampai ke sini dengan pola yang sama chain 1 rantai kemudian double crochet melewati 1 rantai nah di rantai terakhir di sini kita akan tetap chain 1 rantai kemudian tutup ini kita lewati 1 rantai tutupnya itu di rantai ke 3 nah tutupnya itu di rantai ke 3 hitungan dari rantai pertama tadi 1 2 3 kita slip di rantai yang paling ketiga di sini nah seperti ini jadi kalau misalkan masih kurang masih kurang besar seperti ini masih bisa tambahkan beberapa baris lagi ke atas oke caranya chain 4 rantai baru 1 2 3 4 kemudian langsung double crochet melewati 1 rantai jadi isi aja double crochet nya sejajar double crochet di baris sebelumnya di sini oke bisa chain 1 rantai kemudian double crochet sejajar dengan double crochet di baris sebelumnya chain 1 rantai double crochet chain 1 rantai kemudian double crochet di sini bisa ya kita kerjakan sampai rantai terakhir nah kita sudah sampai di rantai terakhir kita slip di rantai hitungan ketiga dari rantai pertama di sini 1 2 3 kita slip di rantai yang paling ketiga slip nah jadi ini untuk video kali ini sudah cukup sampai di sini kalau mau lebih besar lagi bisa tambahkan masing-masing tapi untuk video kali ini untuk bagian atas aku tambahkan 2 baris aja seperti ini nah karena sudah kita tutup chain 1 rantai kemudian potong benangnya dan langsung tarik aja nah untuk bagian badan tas sudah selesai kemudian kita akan kerjakan untuk bagian tali tas dan bagian tali untuk tali serutnya pertama kita akan buat tali serutnya karena ini mudah aja oke jadi kita menggunakan benang baru kita akan buat tali serutnya oke jadi kita akan hanya akan buat chain awal seperti ini sisakan aja dulu sedikit kemudian kita buat slip knot kemudian kita buat sebanyak 70 rantai baru jadi kita buat tali serutnya itu menggunakan rantai rajut aja seperti ini disini disini aku buat sebanyak 70 rantai 1 2 3 nah ini sudah 70 rantai seperti ini kemudian kita potong aja dan potongnya itu sisakan agak panjang aja benangnya disini oke kemudian chain satu kali dan langsung tarik selanjutnya langsung kita gabungkan aja ke bagian tasnya disini aku menggunakan jarum sulam seperti ini kemudian kita masukkan tali serutnya di rantai pertama untuk bagian atas disini di lubang rantainya dimulai dari sini kemudian selang-seling aja sampai mengeliling sampai nanti ketemu di rantai pertama seperti ini kita ikat simpul di bagian sudut disini di bagian ujungnya kemudian kemudian kita akan lanjut buat tali tasnya nah disini aku buat tali tasnya yang simple-simple aja jadi dia kita buat tipis aja gak usah terlalu tebal caranya kita buat simple dulu kemudian chain dua rantai baru seperti ini oke kemudian kita ambil dari rantai yang paling pertama ini kan ada dua rantai kita ambil dari rantai yang paling pertama kait seperti ini bisa kemudian tahan kait dan kait dari satu rantainya lagi disini seperti ini aja ini yang untuk buat tali tas yang biasa ya kita keluarkan dari rantai yang terakhir kait kemudian kait lagi dari sini seperti ini seperti ini bisa pengerjaannya seperti itu aja jadi simple aja kita buat seperti ini tali tasnya oke jadi kita kerjakan sampai panjangnya sesuai dengan ukuran masing-masing oke caranya simpel aja seperti ini oke kemudian kita akan kerjakan sampai ukurannya panjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing oke nah jadi setelah kita buat seperti ini ini panjangnya sudah sesuai dengan ukuranku jadi ini terserah masing-masing mau panjang atau lebih pendek terserah masing-masing jadi kalau misalkan sudah selesai kita akan tutup jadi langsung kita lewati aja langsung keduanya seperti ini kemudian kita change satu kali lagi nah kita akan gunting kita akan potong tapi ini kita potong agak panjang aja nah supaya nanti agak kita gunakan sisanya untuk menyambungkannya ke bagian tas oke kita potong kemudian langsung tarik aja nah jadi untuk menutupnya seperti itu kemudian kita akan pasangkan ke bagian tas nah disini aku pasang di bagian samping selutnya disini pakai jarum sulam oke jadi kita jahit seperti biasa aja disini di bagian sini supaya nanti tidak terganggu di bagian serutannya jadi langsung kita gabungkan aja kita jahit seperti biasa aja seperti ini bisa kalau mau lebih aman bisa digabungkan sampai kesini sampai disini tapi aku gabungkan disini aja karena ini tas santai jadi nanti bebannya juga tidak terlalu berat jadi kita jahit aja bolak-balik cara terus menerus sampai dia nanti agak sedih kuat oke nah kira-kira kalau sudah selesai oke setelah kita buat seperti ini kita akan amankan sisa benangnya kemudian sisanya sudah bisa kita potong aja oke nah untuk bagian satunya lagi disini aku buat kita kita buat seperti ini jadi supaya bisa nanti ukurannya disesuaikan bisa lebih panjang dan bisa lebih pendek caranya ini di di lubang yang paling sudut terserah disini atau disini aku buat disini aja kita masukkan seperti ini terlihat oke jadi caranya kita lihat kan seperti ini oke kemudian ambil lagi dari belakang bisa kemudian kita masukkan ke dalam bagian tengah disini seperti ini jadi ini bisa kita tarik kurangi panjangnya atau bisa seperti ini bisa caranya seperti itu mau kita ulang jadi kita ulang aja dulu oke jadi ini aku buatnya dari bagian luar seperti ini kita masukkan diantara spasinya seperti ini bisa kemudian dari belakang kemudian kita lilitkan lagi ambil lagi ambil lagi dari belakang kemudian kita masukkan di bagian tengah disini dan tarik aja nah seperti ini ini nanti bisa disesuaikan ukurannya mau lebih pendek atau lebih panjang bisa nah hasilnya seperti itu seperti ini ya jadi ini tali serutnya dan ini tali untuk tasnya nah hasilnya jadinya seperti ini hasil akhirnya jadi videonya sampai disini aja dulu semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terima kasih bye bye thank you selamat menikmati selamat menikmati